Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman tugas baru dari Pak Prabowo Subianto sebagaimana kita lihat bahwa Pak Prabowo itu sebagai Menhan Menteri Pertahanan Negara tetapi Pak Jokowi memerintahkan Pak Prabowo Subianto untuk menangani masalah food estate yaitu ketahanan pangan atau lumbung pangan nasional karena sesuai dengan arahan dari FAO bahwa ke depan ini bisa terjadi krisis pangan dunia karena itu Indonesia harus memperkuat pengadaan pangan jadi kalau pangan kita tersedia maka sebenarnya negara itu punya kedaulatan kedaulatan pangan jadi kalau pangan tercukupi maka kita ini bisa mandiri jangan sampai pangan itu disuplai dari negara lain ini akan kita wibawanya akan jatuh karena itu sebagai bangsa besar masalah makan, masalah beras kebutuhan pokok ini harus tercukupi karena itu teman-teman Pak Presiden Jokowi ini memberikan tugas baru kepada Pak Prabowo untuk menangani itu ketahanan pangan yang ada di Kalimantan Tengah dan kemarin Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini sudah berkunjung di Kalimantan Tengah untuk melakukan survei untuk mengecek lapangan memastikan bahwa Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional nah teman-teman kalau kita berbicara mengenai lumbung pangan nasional atau yang pada waktu era Pak Harto namanya suas sembada pangan pada waktu Pak Harto ini memang sangat memperhatikan kaum tani nelayan, buruh ini sangat diperhatikan terutama petani teman-teman sehingga dengan petani kuat maka Indonesia bisa suas sembada pangan sebagaimana kita lihat dulu bahwa program-program untuk petani itu banyak ada sistem KUT, ada KUR jadi kredit usaha kecil ini diperhatikan oleh Pak Harto sehingga petani kita ini menjadi semakin baik hasil produksinya sehingga tahun 1984 ini Indonesia bisa suas sembada pangan dan tahun 1985 ini mendapatkan penghargaan dari FAO FAO itu adalah lembaga pangan dan pertanian jadi memberikan penghargaan kepada Indonesia atas suksesnya membangun sistem ketahanan pangan lewat masyarakat petani kita jadi yang diberdayakan itu petani ketika petani kuat maka otomatis ketahanan pangan akan kuat jadi ini yang perlu dicontoh oleh pemerintah sekarang seharusnya dengan tidak begitu biaya mahal tetapi pangan di Indonesia tercukupi nah teman-teman terkait tugas baru dari Pak Prabowo Subianto ini yang menangani tentang pangan ketahanan pangan ini juga mendapat solotan dari publik ada yang mengatakan Pak Prabowo kenapa ditugaskan sebagai menteri yang bertanggung jawab terhadap pengadaan pangan nasional atau ketahanan pangan nasional ini juga ada kritikan karena sebenarnya Menhan itu adalah menteri pertahanan dan keamanan nasional yaitu keamanan baik buruknya di negara ini di tangan Pak Prabowo Subianto tetapi tugas baru ini adalah ketahanan pangan jadi ini adalah dua tugas dari Pak Prabowo yang harus diselesaikan dengan baik di bawah kepemimpinan Pak Jokowi jadi itu teman-teman tugas baru yang diamban Pak Prabowo Subianto nah teman-teman terkait Pak Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan kemarin dalam sidang kabinet atau rapat kabinet ini pernah disentil oleh Pak Presiden Jokowi bahwa anggaran dari Kementerian Pertahanan yang di bawah Pak Prabowo ini cukup besar anggarannya sehingga Pak Jokowi meminta supaya belanjanya itu di dalam negeri jadi tidak ke luar negeri padahal obsesi keinginan Pak Prabowo ini kemarin berkunjung ke Rusia dalam rangka untuk negosiasi pembelian pesawat Su-35 dengan pernyataan dengan imbauan dari Pak Jokowi agar membeli produk dalam negeri ini akhirnya Pak Prabowo menindaklanjuti dengan membeli alat tempur kendaraan taktis ini dari PT Pindad jadi PT Pindad ini diminta oleh Pak Prabowo untuk menyediakan sekitar 500 rantis yaitu kendaraan taktis yang tentu akan digunakan oleh TNI ini yang diminta oleh Pak Prabowo ini juga atas saran dari Pak Jokowi agar membeli alutsista alat tempur ini di dalam negeri nah teman-teman kita akan lihat satu artikel yang cukup menarik dari Pak Prabowo Subianto Prabowo pesan 500 harimau tempur 300 M made in Bandung jadi ini 500 kendaraan taktis ini nilainya adalah 300 miliar teman-teman kita lihat teman-teman PT Pindad mengaku Kementerian Pertahanan telah memesan 500 unit kendaraan taktis atau rantis kendaraan rantis maung diberi nama langsung oleh Menhan Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan pekan lalu jadi rantis kendaraan taktis itu namanya maung teman-teman maung ini adalah nama yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto Direktur utama Pindad Abraham Maus mengatakan permintaan maung ini ditargetkan bisa dipenuhi tahun ini saat ini tengah menunggu sertifikasi kendali demikian mobil untuk kegiatan operasional ini telah lolos setelah melakukan uji coba di sumber medan berbeda jadi ini maung ini sebenarnya sudah dicoba sudah dites dalam medan yang susah dalam medan yang berat ini sudah lulus lulus uji untuk dicek teman-teman sehingga Pak Prabowo ini yakin bahwa kendaraan ini bisa digunakan sebagai alat tempur pertahanan negara beliau menahan Prabowo langsung bilang tolong akan saya order 500 unit beliau yang kasih nama maung kata Abraham dia mengatakan harga satu unit kendaraan rantis ini mencapai 600 juta dipergerakan 500 unit nantinya Kemenhan perlu mengeluarkan dana senilai 300 miliar rupiah Abraham menjelaskan maung sendiri merupakan diesel dengan 4 silinder yang sudah memiliki transmisi 6 speed manual untuk standar militer dan memiliki kapasitas 2400 cc selain itu kendaraan ini menggunakan bahan bakar diesel dan merupakan kendaraan 4 wheel dengan suspensi independen dan dapat melaju dan kecepatan 120-140 km per jam itu teman-teman langkah pertama Pak Prabowo Subianto untuk membeli untuk membelanjakan anggarannya kepada produk dalam negeri yaitu dalam hari ini adalah PT Pindad sesuai dengan arahan Pak Jokowi agar kementerian-kementerian yang mendapatkan anggaran besar ini segera membelanjakan anggarannya supaya tercipta perputaran ekonomi karena dengan ekonomi berputar maka ekonomi masyarakat secara luas juga ikut berputar ini satu sisi dari Kementerian Pertahanan belum lagi belanja dari Kementerian Berdikan kemudian Kementerian Tenaga Kerja dan semua kementerian ketika semua belanja produk-produk dalam negeri maka ekonomi akan bisa bangkit kembali paling tidak itu teman-teman harapannya ekonomi akan bisa bangkit kembali dengan banyaknya belanja di dalam negeri karena proyek-proyek besar ini kalau belanja di dalam negeri maka ikut perputaran ekonomi akan bisa berjalan jadi ini teman-teman langkah awal Pak Prabowo untuk membelanjakan anggarannya dan ini yang harusnya dicontoh oleh menteri-menteri yang lain untuk segera belanja segera belanja karena saat ini pandemi virus corona ini banyak terjadi PHK banyak pengangguran angka kemiskinan meningkat maka perlu stimulus ekonomi baik stimulus itu berupa bantuan hibah, pinjaman atau belanja semua dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Indonesia dan saya salut kepada Pak Prabowo Subianto dengan cepat tanggap dia segera membelanjakan anggarannya sehingga perputaran ekonomi akan berjalan nah itu teman-teman berita ringan hari ini terkait Pak Prabowo Subianto yang segera memesan rantis kendaraan taktis kendaraan tempur yang bernama Maung ini diberi nama oleh Pak Prabowo sendiri dan membeli di PT Pindad Bandung itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh